Bahwa koruptor itu harus dicembak mati setelah mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Jadi bukan diberi hukuman setahun, dua atau tiga tahun. Kalau itu sampai terjadi, partai politik akan ikut campur nanti. Jadi saya berharap gagasan ini didengar oleh para penegak hukum yang tidak culas, yang tidak lahir dari partai politik, untuk segera mengeksekusi para koruptor yang lahir dari partai politik. Dan rakyat harus segera bersama-sama menolak hukuman untuk para koruptor terkuali tembak mati koruptor. Kalau sampai terjadi gagasan terwujud, saya siap untuk berjumpa pertama tembak mati koruptor.